Intro Teman-teman, kenalin aku Afriza Rahmalia Putri, perwakilan dari kelompok 1 SMP Negeri 2 Ngawi. Kali ini aku berada di salah satu tempat wisata Kabupaten Ngawi, yakni Museum Trinil, lebih tepatnya di Desa Tawu, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Untuk memasuki wisata Museum Trinil, kalian hanya perlu merogoh kocek seribu untuk pelajar dan tiga ribu untuk dewasa. Museum Trinil menyimpan banyak fosil manusia dan fosil hewan-hewan purba loh. Di sini terdapat tubuh yang bertuliskan PE 175 meter dengan gambar anak panah ke arah timur laut dan tahun 1891 sampai 1893 yang berarti bahwa fosil-fosil yang ada di Museum Trinil ini telah ditemukan dari 175 meter tubuh ini ke arah timur laut dan dieksekusi sejak tahun 1891 sampai 1893. Perintisan museum dilakukan oleh Wirodi Harjo sejak tahun 1980 dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, Soe Larso pada 20 November 1991. di dalam museum ini terdapat estalase yang berisi fosil, diantaranya adalah fosil gajah berjenis Tegodon Trigono Cepalus. Museum Trinil menyimpan fosil manusia kerap berjalan tegak atau dikenal dengan Pitekantropus Erectus, fosil gajah berjenis Tegodon Trigono Cepalus, serta fosil banteng dan kerbau berjenis Fragmen Kosti Bavidei. Berikut ini adalah contoh koleksi yang terdapat di Museum Trinil. Selain fosil gajah kurba, di sini juga terdapat fosil kerbau dan banteng kurba, serta fosil manusia kurba, Pitekantropus Erectus. di Museum Trinil juga terdapat pendopo tempat peristirahatan, beberapa pedagang kaki lima, area tempat bermain untuk anak-anak, serta bumi perkemahan. Nah, dari sini kalian dapat melihatkan betapa menariknya Trinil itu. Kalau kalian ke ngawi, jangan lupa mampir ya teman-teman.